Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jadi di video hari ini Kita akan belajar Gimana caranya membuat Efek tekstur kertas Di medibank paint Jadi sebenarnya tutorial ini Sudah pernah aku buat di video sebelumnya Cuman memang dalam bentuk Kumpulan tips dan triks Mungkin teman-teman sudah pernah lihat juga Tapi memang ada beberapa yang Masih menanyakan Gimana sih caranya ini caranya itu Jadi mungkin teman-teman susah untuk Menemukan salah satu Tips atau triks Yang mereka cari Jadi pada video hari ini Aku mau membuat video Secara terpisah Jadi supaya teman-teman itu bisa lebih mudah Untuk menemukannya Oke langsung kita mulai aja Pertama-tama Kita buka medibank paint Nah jadi ini adalah Halaman utama dari medibank paint Pertama kita klik New canvas Untuk postingan di instagram Itu aku biasa Menggunakan ukuran canvas 2000 x 2000 pixel Dengan resolusinya 600 dpi Di medibank paint Nah kalau teman-teman Mau mengganti ukuran canvasnya ini Bisa klik edit disini Kemudian bisa teman-teman Sesuaikan ukuran canvas Yang teman-teman inginkan Bisa diubah Disini ini bisa pixel Bisa diubah dalam bentuk Sentimeter juga Kalau sudah selesai Klik ok Selanjutnya kita klik create Nah disini Sudah ada layer pertama Jadi untuk membuat tekstur Seperti kertas Itu teman-teman Perlu membuat gambarnya Terlebih dahulu Jadi nanti teman-teman Bisa membuat gambarnya dulu Gambar apapun Itu diletakkan di layer pertama Jadi caranya Kita memasukkan gambar Itu dengan Klik di bagian item disini Kemudian Klik tombol gambar Kita masukkan dulu gambarnya Misal kita menggunakan gambar ini Langkah selanjutnya Bisa kita tambahkan Satu layer lagi di atasnya Klik color layer Kemudian di layer kedua ini Kita masukkan foto Atau gambar Kertas Apapun Kalau disini Aku mau menggunakan Tekstur watercolor paper Jadi Ini kebetulan Aku ada Kertasnya di rumah Jadi aku foto manual Kemudian Aku masukkan ke sini Kita masukkan ke layer kedua Caranya sama Untuk memasukkan Gambarnya tadi Oke Ini kan terlalu besar Bisa kita sesuaikan Bisa kita putar Kemudian Kita kecilkan ukurannya Juga bisa Nah segini mungkin cukup Kemudian Kita kembali Ke layar kedua ini Kita klik Di bagian Blendingnya Di bagian Blending sini Ini Blendingnya normal Kita ubah Klik edit Kemudian Di bagian sini Kita ubah menjadi Multiply Kemudian Klik set Nah disini Teksturnya Sudah cukup Kelihatan Cuman Gambarnya Jadi Kelihatan Agak gelap Nah misalnya Teman-teman Merasa Gambarnya Menjadi gelap Atau Terlalu kasar Teksturnya Itu bisa diatasi Dengan menurunkan Opacitynya Caranya Kita pilih Layer kedua ini Kemudian Kita klik edit Pada bagian Opacity Nah disini Kita bisa turunkan Opacitynya Sesuai Sesuai Kebutuhan Misal Kita cari Yang pasnya Dimana Misal disini Kemudian Kita klik set Nah sudah Jadi Nah kalau Misal teman-teman Gak punya Gambar Atau foto Kertas Watercolor Paper Sebenarnya Kalian bisa Download Di internet Yang penting Kalian cari aja Yang misal Ada gambar gratis Itu atau Gimana cara Kalian mendapatkan Kertas Apa Gambar kertas Itu di internet Atau bisa juga Pakai cara Yang kedua Yang sudah disediakan Oleh Medibank Pin Jadi caranya Adalah Kita Hide dulu Kita sembunyikan dulu Layar kedua ini Kita tambah Layar baru Nah di layer baru ini Kita masukkan Tekstur Nah itu caranya Ada di bagian sini Kemudian kita klik Bagian tone Nah disini Aku sudah punya Beberapa Sudah pernah download Beberapa Teksturnya Kalau misal Teman-teman Belum punya Bisa Download Di sini Klik Bagian gambar Icon awan ini Nah disini Pilih bagian tone Nanti disini Akan ada banyak Tekstur-tekstur Yang bisa Kalian download Gitu Ini kebetulan Internetnya Lagi mati Jadi Mohon maaf Gak bisa Nunjukkan Jadi caranya Gampang aja Tinggal di klik Kemudian nanti Diklik download Dan akan masuk Otomatis Di bagian tone sini Nah misal Aku pakai Salah satu Tekstur disini Pilih yang ini Nah disini Bisa Kita langsung Klik set Nah untuk Mengatur Caranya Tadi Sama seperti Pada layer Yang kedua Jadi kita Pilih Layer ketiga Ini Kemudian Kita Ubah Blendingnya Dari normal Menjadi Multiply Klik set Nah seperti Yang teman-teman Bisa lihat Ini kan Terlalu gelap Jadi kita Turunkan Opacity-nya Nah segini Mungkin cukup Nah sudah Kelihatan kan Teksturnya Nah sudah Jadi kalau Sudah seperti ini Bisa Kalian export Kalian export Bisa pilih Aku paling sering Biasanya PNG Transparent ini Pakai PNG Juga boleh JPEG Juga boleh Kemudian klik OK Dan gambarnya ini Nanti akan Siap Untuk Di Upload Gitu Nah mungkin Segitu dulu Tutorial Hari ini Semoga mudah Dipahami Dan Kalau misal Ada yang Masih Sulit dipahami Atau ingin Ditanyakan Bisa Tulis di kolom Komentar Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Insyaallah Kita ketemu lagi Di video Selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati